Selamat datang di channel youtube saya Helmi Laksono Terima kasih sudah subscribe dan like serta komen di channel youtube saya Helmi Laksono Oke, kali ini saya mau membahas tentang Putri Aryani Tentang bahwa kalau kita ngomongin tentang prestasinya Putri Aryani Kita sudah tidak meragukan lagi ya Prestasinya sudah sangat luar biasa Bahkan ada konten kreator yang membuat video berjudul Bukan Putri Aryani yang mencari prestasi Tapi prestasilah yang mencari Putri Aryani Patut dibanggakan seorang Putri Aryani yang masih muda Umurnya belum mencapai 20 tahun Tetapi sangat memiliki kepedulian sosial yang tinggi Salah satunya adalah yang dia lakukan 4 hari yang lalu Di postingan instagramnya Dia nyanyi bersama diiringi oleh gitar Alunan gitar dari Dewa Bujana Ini musisi senior ya Dan bukan main-main Ini dia tentang Oke Baik, ini adalah Apa namanya Salah satu postingan Putri Aryani Tentang Apa namanya ya Tentang Kepedulian atau ajakan Atau campaign Untuk membantu saudara-saudara kita Yang ada di Palestine Kita baca ya Di statusnya dia Aryani Melalui platform instagramnya Aryani Aryanismaputri Untuk Membantu Saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Yang sekarang ini Sedang Mengalami cobaan hidup yang lumayan berat Yaitu Perang Atau Serangan roket dari Israel Yang bertubi-tubi Dan Kalau Teman-teman Mau Tahu Bahwa Berapa sih Sebenarnya korban Yang sekarang sudah Berjatuhan itu Kita coba Lihat ya Di sini Ini ada Satu Portal Webs Berita Di Perancis Namanya Lepuang Karena saya tinggal di Perancis Yaudah ya Saya Membuat Apa namanya Membuat Konten ini Dengan Sumber berita Dari Perancis Yang berbahasa Perancis Tapi saya akan coba Untuk mengertikannya Untuk Biar teman-teman Mengerti Apa yang Berita Dari Lepuang ini Ini Dijudul Berita ini Ger ammas Israel Loh nu Deplor Ke Gaza Suadevenu Ang Cimetier Pule Zongfong Judul dari Berita ini Sudah Sangat Menggambarkan Apa yang Akan Di Di Apa ya Di Yang ada Di Dalam Artikel ini Bisa Dilihat Sekali lagi Ger ammas Israel Loh nu Deplor Ke Gaza Suadevenu Ang Cimetier Pule Zongfong Oke Perang Yang Ada di Hamas Berang antara Hamas Dan Israel Ini PBB Mengumpamkan Bahwa Gaza Itu Menjadi Seolah-olah Menjadi Sebuah Kuburan Bagi Anak-anak Dan Memang Untuk Saat Ini Yang Bombardir Dari Israel Itu Telah Memlewaskan Lebih Dari 10.000 Orang Jadi Korbannya Itu Korban Meninggal Atau Wafat Matis Syahid Katakanlah Itu Sudah Lebih Dari 10.000 Orang Yang Ini Tercatat Pada Tanggal 7 Bulan 11 2023 Itu Sudah 10.022 Orang Ini Baru Dari Berita Yang Terupdate Pasti Lebih Dari Itu Dan Ini Memang Sangat Besar Untuk Ukuran Peristiwa Kemanusiaan Bencana Yang Bencana Perang Ya Kalau Saya Bilang Bencana Pembantaian Kalau Lebih Tepatnya Sebenarnya Tadi Saya Sempat Membahas Tentang Putri Aryani Bahwa Putri Aryani Itu Sebenarnya Sudah Lama Menyerukan Kepedulian Tentang Sosial Tidak Hanya Kepada Palestina Tapi Juga Kesemuanya Dia Sudah Berbagai Macam Kegiatan Sosial Sudah Dia Lakukan Terus Untuk Kepedulian Kepada Palestina Dia Sempat Membuat Cover Lagu Berjudul Atuna Il Tuful Sima Jadi Lagunya Itu Ada Versi Bahasa Arab Bahasa Arab Palestina Tapi Ada Versi Bahasa Inggrisnya Kalau kita Mau dengarkan Versi Bahasa Inggrisnya Seperti ini Ini adalah Lagu ini Tentang Apa ya Anak Pesan Untuk Apa Namanya Anak Anak Palestine Yang ada Di Palestine Itu Tolong Dibebaskan Jangan Sampai Istilahnya Dibantai Dihabisi Dengan Kejam Yang sekarang Ini terjadi Adalah Roket Itu Menyerang Tanpa 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 Peduli Siapa Yang Diserang Dan Korbannya Banyak Anak Anak Dari Anak Anak Di Palestina Meninggal Dan Sebenarnya Mereka Saat ini Mereka Adalah Di Saat Periode Atau Masa Masa Sebenarnya Ingin Bermain Ingin Bersenang Senang Kita Sebagai Orang Yang Pernah Menjadi Orang Dewasa Yang Pernah Menjadi Anak Anak Pasti Keinginan Keinginan Bermain Keinginan Pengen Apa Namanya Pengen Menikmati Dunianya Dengan Tentram Dengan Bahagia Itu Pasti Ada Jadi Tapi Keinginan Itu Toh Nyatanya Tidak 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 Bisa Terpenuhi Karena Kejadian Perang Ini Dan Sebenarnya Putri Aryani Sudah Menyanyikan Lagu Ini Semenjak Dari Sejak Sudah Lama Sebelum Jauh Sebelum Insiden Serangan Belakangan Ini Sudah Diposting Dari 11 Mei 2021 Putri Aryani Sudah Memposting Lagu Atuna El Tuful Maaf Saya tidak Berbahasa Arab Jadi Kalau kita Lihat Lirik Lagunya Saya Tidak Bisa Berbahasa Arab Maksudnya Arab Palestine Saya tidak Mengerti Cuma Disini Ada Arti Dalam Bahasa Inggris Ada Beberapa Lirik Yang Berbahasa Inggris Yaitu I'm a child With something To say Please Listen To me I'm a child Who wants To play Why don't you Let me Let me Ya Aku Hanyalah Anak kecil Yang ingin Bermain Eh Aku Hanya Ada Sesuatu Yang Ingin Aku Katakan Tolong Dengarkan Aku Dengarkan Saya Aku Saya Ini Anak Kecil Yang Ingin Bermain Kenapa Anda Tidak Mengizinkannya Atau Kamu Tidak Mengizinkannya Siapa Kamu Siapa Anda Orang Orang Yang Yang Membordir Palestina Itu Yang Tidak Mengizinkan Atau Tidak Memungkinkan Buat Mereka Untuk Bermain Lagi Karena Sudah Membuat Mereka Terluka Bahkan Ada Yang Meninggal Banyak Oke Terus My Doors Are Waiting My Friend Are Praying Small Heart Heart Begging Give Us A Chance Give Us A Chance Itu Lagu Tadi Saya Sudah Sempat Mendengar Lagu Dari Putri Aryan Itu Saya Sampai Ke Telinga Itu Benar Benar Yang Yang Menyentuh Ya Give Us A Chance Jadi Pintu 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 Rumah Saya Menunggu Dan Teman Teman Saya Berdoa Hati Kecil Kami Memohon Berilah Kami Kesempatan Berilah Kami Kesempatan Itu Sampai Segitunya Tapi Kenyataannya Bombardir Dari Israel Tidak Dihentikan Dan Saya Juga Agak Kesal Ya Negara-negara Yang Didekatnya Palestina Misalnya Besir Itu Baru Membuka Pintu Kalau Enggak Salah Membuka Pintu Perbatasan Itu 1 November Sehingga Orang Tidak Bisa Keluar Dari Palestina Untuk Mengungsi Dan Mau Enggak Mau Ya Tetap Tinggal Di Palestina Dan Meninggal Meninggal Karena Dibombardir Oleh Pihak Israel Dari Israel Dia Bersikuk Bahwa Mereka Tidak Mengakhiri Perang Ini Atau Bombardir Ini Kalau Tawanan Perang Tawanan Orang-orang Israel Ditawan oleh Hamas Tidak Dibebaskan Ya Mereka Akan Terus Menyerah Tapi Dimana Hati Nurani Mereka Itu Maksudku Maksud saya Baik Orang-orang Israel Tapi Juga Pemerintah Di Dekatnya Palestina Mesir Bahkan Mesir Itu Kan Katanya Negara Muslim Tapi Patut Dipertanyakan Kenapa Mereka Bisa Intinya Ini Bukan Masalah Agama Lagi Ini Lebih Masalah Kemanusian Masa Sih Setelah Lebih Dari 10.000 Orang Atau 8.000 Orang Atau Ribuan Orang Yang Meninggal Baru Dibuka Tintunya Kenapa Enggak Sebelumnya Sehingga Korban Bisa Diminimalisir Kita Sebagai Orang Yang Tinggal Jauh Dari Sana Dan Kita Bukan Siapa-siapa Yang Bisa Kita Lakukan Benar Sekali Apa Yang Dikatakan Oleh Putri Aryan Bantuan Doa Kita Kepada Untuk Saudara-saudara Kita Yang Palestina Yang Menjadi Korban Dari Kekerasan Dari Pihak Israel Ini Dan Juga Bantuan Bantuan Melalui Saluran-saluran Resmi Pemerintah Jadi Indonesia Itu Ada Namanya Bazar Nas Atau Badan Amil Zakat Nasional Ini Insya Allah Ini adalah Lembaga Yang Amanah Yang Bisa Benar-benar Menyalurkan Bantuan Dari Jadi Kalau Kalian Misalnya Memiliki Sedikit Kelebihan Rezeki Ya Kenapa Nggak Dibantu Melalui Badan Tadi Kalian Bisa Menyiasikan Lagunya Ini Kalau Diteruskan Saya Nanti Bisa Menangis Jadi Sudah Sampai Disini Aja Dulu Demikian Konten Saya Tentang Putri Aryani Yang Saya Sangat Kagum Dengan Inner Apa Namanya Kepedulia Inner Beauty Inner Beauty Dalam Arti Kepedulian Dia Terhadap Sosial Atau Kemanusiaan Gitu Ya Bahkan Ini Jauh Sebelum Pembantaian Di Palestina Oleh Israel Dia Sudah Sempat Meng-cover Lagu ini Meng-campenkan Dan Sekarang Dia juga Kolaborasi Dengan Basarnas Dan Melalui Talent Tanya Dia Dia Bisa Atau Mengajak Kita Untuk Ayo Kita Bantu Kita Bantu Saudara-saudara Kita Di Palestina Begitu Terima kasih Selamat Malam Terima